Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Guru Paranormal Keris memang sudah menjadi barang antik yang legendaris dan diminati banyak orang sejak dulu Omor keris memang tidak akan ada habisnya dikarenakan banyak sebab Mulai dari keunikan bentuk setiap keris yang diminati banyak kolektor Hingga khasiat dari hodam yang dibawanya Bentuk hodam pada setiap keris tentunya bermacam-macam Biasanya untuk keris pusaka hodamnya adalah penjaga atau pendamping tuanya Sekarang ini pengaruh hodam disebut sebagai tuah Tuah keris pusaka yang berhodam dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan di dunia Namun juga tidak sedikit yang dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan hidup Di sisi lain banyak orang memiliki keris namun tidak tahu Isi hodam pada kerisnya tersebut Untuk mengetahui isi hodam yang menghuni keris biasanya dikenal dengan istilah menayuh keris Yaitu cara pemilik keris berkomunikasi dengan hodam dari benda pusaka terutama keris Lah bagaimana cara melihat hodam dalam keris? Silahkan anda subscribe dulu di channel Guru Pranormal Aktifkan juga lonceng notifikasi anda untuk mendapatkan update video dari kami Seputar ilmu spiritual dan juga ilmu-ilmu supernatural lainnya Cara melihat hodam keris Keluarkan keris dari sarungnya dan tempatkan di hadapan anda Di atas meja atau di atas bantal Lalu sampaikan maksud kemauan kita dengan mengkomunikasikannya langsung pada si keris agar diperlihatkan melalui mimpi Keris diangkat tegak ke atas kepala di depan muka Serta sembari menundukkan keris itu disentuhkan ke dahi Dalam posisi itu kita berbicara pada si keris Berbicara dalam hati namun ditujukan pada keris tersebut Rasakan daya keris tersebut di kepala kita Keris ku datanglah ke mimpiku Saya mau kenalan Tunjukkanlah pada saya hodam apakah keris ini Serta perlihatkan juga manfaat keris ini untuk keku Bila ada kriteria atau perawatan yang disuruh padaku Berikan juga dalam mimpiku Jawaban di dalam mimpi umumnya berbentuk satu peristiwa yang berbentuk perlambang Jika keris itu berjodoh dengan si pemilik Di dalam mimpi keris itu bakal menghadirkan diri sebagai sosok yang bersahabat Mungkin saja pemilik keris akan punya mimpi berjumpa dengan seorang bayi Anak-anak, wanita, pemuda, atau orang tua Bisa juga harimau atau orang yang tinggi besar yang menyebutkan mau turut Mau diangkat anak atau mau diperistri Atau punya mimpi bercinta Punya mimpi ada orang yang mengikuti dalam perjalanan Atau mimpi ada marah bahaya lalu ada seorang yang membuat perlindungan Hal-hal tersebut adalah tanda bahwa keris tersebut cocok dengan pemiliknya Anda bisa mengajaknya berkomunikasi dan mengetahui isi hodam dalam keris Jika keris itu tak berjodoh dengan si pemilik Maka di dalam mimpinya keris itu akan menghadirkan diri sebagai sosok yang tak bersahabat Mungkin saja yang didapati dalam mimpinya yaitu sosok yang menakutkan Berkelahi dengannya, mengejar-ngejar, atau menteror Mimpi yang seperti itu berarti isyarat dari hodam keris yang tak cocok dengan pemiliknya Jika ini yang Anda alami Baiknya jangan sampai Anda memaksakan diri untuk terus memiliki keris tersebut Menayuh keris melalui mimpi bisa dilakukan dua kali berturut-turut Untuk meyakinkan mimpi tersebut memang jawaban dari sebuah keris Dan itulah cara melihat hodam keris atau menayuh keris yang bisa Anda lakukan Namun jika Anda masih ragu atas hasil menayuh keris melalui mimpi Atau menayuh yang Anda lakukan tidak menghasilkan apapun Anda bisa lakukan menayuh mimpi dengan pergi menanyakannya pada seorang paranormal atau spiritualis Demikian informasi dari kami semoga bermanfaat bagi Anda Nah bagi Anda yang ingin mendapatkan keris-keris berhodam Keris pusaka sakti warisan leluhur Mengandung energi spiritual tingkat tinggi hasil pengisian dan penerikan energi Oleh Kang Mas Ruhan seorang pakar ilmu spiritual dan supernatural Maka silakan Anda bisa kunjungi website resmi beliau di www.krisaji.com Atau Anda bisa WA Admin Kang Mas Ruhan di 082-223-338771 Atau di 085-712-999772 Terima kasih sudah menyimak hingga akhir video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh